Siapa yang paling sering ngumpil? Kok gue mulu sih? Kok gak dari dia? Hi everyone, anak busan balik lagi So, di video kali ini kita bakal bikin video siapa yang paling adik kakak edition gitu ya Jadi nanti ada pertanyaannya, misalkan siapa yang paling ini Nanti kalau misalkan gue ngerasa dia, gue bakal bukul Pakai bampal Soalnya beberapa hari lalu kita tuh udah bikin pertanyaan di Instagram anak bususan Dan ini tuh lucu-lucu banget Banyak-banyak banget semua Oke, langsung aja ke videonya, let's go Pertanyaan pertama, siapa yang paling sering dimarahin mama? Dia sering banget, dia emang kerjaannya bikin ribut, kerusuhan di rumah Kadang-kadang apalagi kalau nyari barang Satu rumah di bikin Nyokap gue tuh gak pernah sepemikiran sama gue gitu Ya lu juga sama gue Berarti yang salah elunya Dia bikin onar mulut kerjanya di rumah yang nyari barang, nyari sisir Padahal dia yang pake sisir ya Nanti minta tolong satu rumah tuh minta cariin Nanti kalau kita gak nemu dia yang marah-marah Padahal dia yang naronya gak bener Tapi lu gak pernah nyariin maksudnya Ya terus kalau gue gak nemu, lu ngatain gue bego Pantes Ya Tapi lu gak pernah nge-nemu lu selalu ketemu Engga, gue kalau gak ketemu Gitu Ya maksudnya bantuin Ya gue bantuin sampe ketemu Tolong Kadang-kadang gue Lu bantuin nyari, dia minum Kadang-kadang dia minta tolong Tapi gue minum dulu tuh wajar gitu loh Karena lu tuh udah minta tolong sama gue Jadi kayak suka-suka gue gue mau minum DECK! Bantuin dong! Orang mau baik-baik, hai adikku yang paling cantik Minta tolong carikan ya ini DECK! Lagi lu tuh kalau gue minta tolong tuh kadang-kadang gak gitu loh Ya karena lu tuh kebiasaan kan selalu Yaudah next! Siapa tuh ya? Siapa yang paling sering kentut? Kok gue sih DECK? Iya lu kan sudah kentut Di antara kita berdua tapi lu Ya kan? Mau kukul diri lu sendiri juga kan? Engga, gue tadi menjaga itu Bukan memukul Juga dong Karena lu juga kan kentut deh Lu aja tidur Gigo aja pake kentut kenyawa Iya mengingin sama lu Iya kan? Gak pernah gue tidur sama kentut Gak pernah Apaan kapan? Ya maksudnya lu tidur lah Lu bilang gini ke kakak, ke gue lu ngigo I love you Itu kan lu sendiri tolong Lu juga sama lu Guys kalian bisa cek di video anak khususan Kan gue pernah cerita kalo kakak gue tuh pernah ngigo ngomong I love you Tapi lu juga pernah cowe Gue gak pernah Jujur gue gak pernah Lu kan gak ngerasa lu ngigo Tanya mama aja kan? Tanya mama Gue gak pernah ngigo I love you Lu tuh kalo gue ngigo selalu abis itu cerita Mana pernah Dia ngadi-ngadi dong Dia ingetnya itu dia sendiri Padahal yang ngomong I love you Udah? Ya udah Udah Siapa yang paling sering naksir cowok? Gue juga sering tau Olang Tolong Tolong Satu, dua, tiga Oke ketiga Siapa yang paling sering naksir cowok? Iya wangi Ngapain kenceng-kenceng Lo kan juga sering naksir cowok Gue gak sesering lu tau Gue seringnya gimana? Gini 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 Ah gak mau Tolong dong Please Ganti Kak asal lu Iya gue sensor Gue sensor Ya itu kan faham Atau gak gini Atau gak gini Lebih cocok Jeffrey Nicole a toh Angga yang Belum tentu mereka berdua mau sama lo Tapi ya gak Kayak soal Allah tuh Sila tuh direbutin ama Jeffrey Nicole sama Angga Yunnanda Sedangkan mereka berdua aja gak tau lo Maksudnya tuh kayak ganteng gitu loh Kalian juga pasti gitu kan lebih cocok hyunjin apa siapa sama gue gitu loh ganteng dua cowok ganteng nih sekiranya cocok yang mana kalau kan sukanya beneran suka kayak deket dia suka sama lo suka sama dia atau enggak dia baru ngechat lo udah suka di mobil aja gini nih guys miminin muka gue hahaha enggak gitu siapa yang paling sering ngupil hahaha gue mulu sih dia kalau kalau ngupil ditaruh tembok gue ketemu hahaha lain hajis hahaha dia kan kalau tidak di pojok tembok pojok tuh banyak ganti kalo dia nggak kasih diunung deh lu mah cuman jadi tadi dia ah hahaha deh udah udah agak mana ada tuh kan mau ngomong kasar gak boleh ngomong kasar few moments later next siapa yang paling sering galau iyalah dia yang pacaran yang deket sama cowok gua mah gak galau Dek lo tuh gak suka gak sih kalau gue galau jujur suka gak kalau gue galau enggak gue tuh gini rafain lo gitu karena kan dari awal dari lo baru memulai chat gitu dari pemulai jalan yuk gitu deh ibaratnya itu gua udah mengingatkan dia selalu mengingatkan Kak gua gak suka sama dia iya gak sih karena gue tuh kayak selalu tahu gitu loh mana yang baik mana yang manjang gitu loh gue capek anjirit yang ini yang ini yang ini biasa aja sih cemen maksudnya yang ini tuh kayak bentar anjirit capek gua habis berantem sama aduk kalau yang ini tuh gak ada sisi buruknya tapi gua gak tahu baiknya nah ngerti gak nah ya gitu kalau yang biasanya nih buruknya semua udah gue ketahui dan dia perpura-pura gak tahu kayak yaudah sih orang cuman ini cuma cuma gitu loh kadang-kadang karena tuh kalau orang udah suka tuh yaudah sisi buruknya tuh hilang semua gitu deh suka sama cowoknya makanya deh ya gue emang yang jatuh cinta enggak maksudnya kayak pacaran gue kan siapa yang paling sering minta maaf kalau lagi marahan dan kalau lagi berdua siapa yang paling sering ngegas yang ditilukan mana ya yang marahan aja ya siapa yang paling sering minta maaf kalau lagi marahan siapa yang paling sering siapa yang paling sering minta maaf kalau lagi marahan ayah ayah satu dua tiga eh gue 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 duluan guys gue minta maaf duluan cuy gimana maafnya kayak Dek tolong belit minum dong itu membuat masalah makin besar gue tahu kita gak pernah minta maaf enggak ada yang pernah minta maaf aja yaudah sih kadang-kadang kalau lagi berantem nih kayak berantem besar kayak di kamera nanti dia tiba-tiba ketawa padahal gue emosi banget next siapa yang paling sering malu-maluin di depan umum atau banyak orang paling jatuh cendut 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 ya emang gue tapi 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 kadang tuh kalau mau jalan sama dia tuh harus tahan mental karena kita ikutan malu gitu ya emang gue malunya kayak gimana iya kayak divado-divado yang waktu lo baru ganti rambut itu dia melalukan banget ya cuman sekali di mall itu dia gini-gini divado sampe orangnya tuh yang mau lewat kan terhalang dengan dia yang lagi begini gitu ya guys ya orangnya ngeliatin lo ngeliatin gue juga terus maksud gue kayak eh ngapain lo ngeliatin gue ngapain ngeliatin gue gitu ya harus bangga sampe harus dibanggain iya karena lo diliatin jadi pusat perhatian kayak divado yuk next next siapa yang paling sering mikirin komentar negatif hmmm dia sering banget kadang-kadang kayak biasa aja gitu menurut gue kayak biasa aja misalkan komen ada jerawatnya gitu itu dia kepikiran kayak langsung dihapus gitu loh gua kayak biasa aja kan padahal kayak dianya yang bego gitu kan ngeliatin lo tapi dia yang kepikiran sumpah gua kepikiran banget kalo sama komentar-komentar negatif tuh sebenernya gua kepikiran banget cuman kayak ya karena sila adek gua jadi gua kayak ngerasa bodo amat gitu karena deh maksudnya dia komentarin gue begini terus dia langsung nyeronco sepanjang lebaran satu setengah jam terus baru oh oke oke gitu bahagia ga punya adek-adeknya biasa aja ih ngaku next siapa yang paling sering di php-in eh eh lu emang di php-in maksudnya diantara kita berdua yang paling sering siapa? gue tapi lu pernah ga? eh engga deh ga pernah juga ya ga pernah terus lu ngapain gebuk gue terus gua ngapain gebuk gue ya maksudnya ya maksudnya kan setidaknya lu yang terlihat memiliki pasangan gitu loh iya ya ga ada yang pernah di php-in iya ga ada yang php kan ga pernah ya udahlah yaudah lanjut gue siapa yang paling sering bantu orang tua pasti emangnya dia kerjaannya tuh nyuruh kalo disuruh ga pernah coba selama hidup punya kucing bertahun-tahun pernah ga lu bersihin ee nye kucing satu kali aja gitu nyer pernah ga? ga pernah lu kucing sampe udah segede bagong pernah ga? engga kan? makanya dia bilang deh pihara kucing yu satu lagi gue bilang lo yang berakin lo yang berakin lo yang bersihin ee-nya dia ga mau selang-seling gue mau deh hari ini gue besok olah hari ini engga saat itu lo bilang gitu nanti sampe besok tuh ya udah setinggi udah busuk ujung-ujungnya gue gue yang bergerak hati gue yang dijalankan dia males orangnya gue ini anak peladan bukan males gue tuh ga bisa yang namanya jorok-jorok engga nah ga bisa jorok-jorok kenapa lo jorok? nih ee mau gue biberin nasi engga lagi sih dia jaring mama lu nanti yaudah sih ini next siapa? yang paling sering boros? lu lah eh boros kenapa ya? gatau boros kenapa boros ini gatau ya boros main ya kalo aku boros kayak minta uang terus gara-gara sering main keluar sama temen-temen gue tuh ga pernah tau minta uang sama mama ya kan? iya tapi gue minta uangnya sama mama iya gue minta uangnya sama mama adek gue minta uangnya sama gue tapi gue minta uangnya ga banyak ke lo gue juga ga banyak apaan semalam aja siapa yang gontak ganti pacar? ee ga ada yang gontak ganti pacar gue punya mantan cuma dua ya tapi kan intinya udah pernah ganti ya lagian lu nanyanya ada-ada aja ganti-ganti pacar udah tau sih ga pernah pacaran aneh banget dah lu nanya next siapa yang paling sering disakitin? tapi ga sering juga kan lo ga sering juga ya ga usah diambil pertanyaannya ga usah diambil pertanyaannya ga usah nyalain orangnya alunya cari gue cari lagi ya next siapa yang paling sering masak dirumah? gue lah gue masak tapi ga dimakan hahaha makan sendiri gue ga pernah ga bisa masak sekalinya masak ga enak banget iya dia pernah kayaknya rajin banget bener nih ya pagi-pagi ke pasar jam 7 pagi guys udah bangun ke pasar ini kayak pertama kali gitu ada apa nih gitu kan terus dia menyediakan menyugoh menyogohkan kangkuk ya satu piring mangkok satu piring kangkung nanti kakakak masak kangkung ya Allah dia masak yang gampang aja masak nasi aja lembek gitu kan ini masak kangkung yang perlu dibumbu gitu kan enak banget ya kan meyakinkan terus pas gue coba hahaha makannya tuh merindik terus kayak dih kenapa lo orang enak banget enggak sumpah-sumpah enak berarti lidah lo yang salah terus gue bilang abisin hahaha gue bilang kan ke dia tuh ini kangkung yang enak banget padahal tuh ga enak guys gue sendiri yang makan aja tuh ga enak akhirnya ga ada yang nyentuh seharian tuh next siapa yang paling sering banyak gaya pas tidur hmm kayak gue diem aja deh dia tidur ya kan lo tidur nih ya kalo lo tidur ya kadang-kadang ini kan gue nih ceritanya nih gue nih tiduran masih main hp dia tuh dia tuh kayak begini gue tuh ga nyaman banget sumpah dah terus dik sumpah dia tuh udah gitu tangannya keras gitu loh kayak yang diginiin balik lagi hahaha sampe kayak gue tidur badannya kan ada kesini ya gue balik badannya wooo gue gitu sekalian gue cubit kayak dendam kesumat gitu gue serahinnya tuh malem-malem gue salurkan tuh malem-malem sambil gue cubit emang iya gue juga pernah engga lu pernah gini tau deh gak tau kayak ngigo kakak sayang gitu kan lu tuh semua lu tuh mau apa terus gue kan posisinya meluk gini kan lu gimain hp udah geseran deh udah geseran juga udah terus abis itu gak tau tangannya gimana lagi terus kayak hmm gitu lagi kan terus gue bilang gini udah geseran deh astrofrazim gue pake muka terus kayak gini terus kayak gini terus dia langsung duduk hah pake bingkeng kayak gini gitu terus gue diemin aja kakak silah ada bayi kakak silah ada bayi dia langsung bilang gitu terus gue cubitin cek banget aduh sakit gitu hahaha kayak gitu tau kalo dia ngigo ya kalo dia juga ngigo next siapa yang paling sering bucin buat kamu yang bakal jadi pacar aku kamu bakal berhutung banget karena aku yang bucin tapi gue juga gak tau siapa tau gue juga bucin ternyata iya tapi jujur gue bucin gak? bucin... lumayan sih tuh gak tau sih waktu gue pacaran bucin gak menurut lo? biasa aja sedeng serius putus sampe nangis-nangis gitu anjir ya pas putus tapi pas pacarannya biasa aja biasa aja aslinya gue bucin tapi gue gak pernah merepotkan pasangan gue ya emang gue bucin gak? nge-nepotin gak maksudnya kayak mau kemana-mana bareng pacar kalo gue kan gak berangkat sendiri kayak orang gak punya pacar next siapa yang mudian hmm gue mah orangnya biasa aja dia yang suka tiba-tiba ngomel anjir gue gak pernah marah-marah pernah kapan kalo lagi badmol sampe diomelin mama yang kalo ditanya gak tau deh sekali anjir sekalis umur hidup eh lu kok ngomong kasar gue belum pernah ngomong kasar loh di video ini ya terus gak boleh ngomong anjir anjir yaudah terus yaudah kalo ngomong emang tiba-tiba tadi kata-kata anjir gue ilang oke guys thank you so much for watching semoga kalian terhibur dengan pertanyaan-pertanyaan netizen yang barusan ini iya jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe kita udah menuju 1 juta subscriber beneran baru 500 berapa puluh aja 330 iya kalo menuju 1 juta itu kalo udah 900 ribu pokoknya kalian bantu support aja supaya kita bisa 1 juta subscriber oke dan jangan lupa follow instagram aku yang udah menuju 200 ribu itu baru menuju 150 namanya kalo baru 113 jadi menuju 150 followers dan aku juga menuju 1 juta followers karena aku udah 999 oh gitu dan jangan lupa follow instagram anak bususan karena kita selalu menginformasikan youtube-youtube ataupun apapun di anak bususan jarang anjir sering jangan lupa buat tag-in screenshot video ini di instagram kalian biar bisa kita repost jangan lupa di tag ya biar kita bisa repost sampai ketemu kita di video selanjutnya bye